Kawasan padat penduduk di Ibu Kota. Data Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan DKI Jakarta menyebut hingga Juli 2019 telah terjadi 206 kasus kebakaran. Sebagian besar kasus kebakaran disebabkan hubungan pendek arus listrik alias korsleting. Lalu bagaimana cara meminimalisir kebakaran di perumahan? Reza Helmi dan Arief Yunan menyajikan laporannya untuk Anda. Memasuki musim kemarau, musibah kebakaran mulai kerap terjadi di Jakarta. Dalam beberapa hari ini saja, dua kebakaran besar menghanguskan sembilan rumah di Ciminang Besar, Jakarta Timur dan Cepaka Putih, Jakarta Pusat. Penyebab kebakaran diduga akibat terjadinya hubungan pendek arus listrik korsleting dari salah satu rumah warga. Akibat amukan sejago merah, warga dipaksa mengungsi karena tempat tinggalnya ludes terbakar. Data Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan DKI Jakarta menyebut hingga Juli 2019 terjadi 206 kasus kebakaran. Angka ini meningkat 20% jika dibanding kasus serupa pada periode yang sama di tahun lalu yang hanya 171 kasus. Penyebab terjadi kebakaran masih didominasi karena korsleting listrik ya dan juga perhatian-perhatian listrik yang digunakan. Namun di musim kemarau ini kerap juga terjadi kebakaran pada sampah, alang-alang itu cukup meningkat. Ada 55 wilayah di ibu kota masuk dalam kategori rawan kebakaran. 35 wilayah di antaranya tergolong sangat rawan kebakaran. Wilayah yang sangat rawan di lalap api ini berada di perkampungan padat penduduk. Padatnya pemukiman akan mempersulit akses petugas damkar menuju lokasi kebakaran. Semakin padatnya penduduk, semakin merapat bangunan, semakin tinggi pula resiko terjadi kebakaran. Apalagi ketika kebakaran terjadi di tempat yang padat penduduk, ini justru api akan lebih cepat menyambar dan akan lebih sulit untuk dipadamkan. Kebakaran sering terjadi di pemukiman padat penduduk yang sistem instalasi listriknya tidak sesuai standar. Pemicu kebakaran paling tinggi disebabkan korsleting listrik, kompor, dan lampu meledak, serta akibat membuang puntung rokok sembarangan. Dari Januari sampai Juli 2019, lebih dari 60 persen kasus kebakaran terjadi karena hubungan pendek arus listrik atau korslet. Ini bisa dicegah dengan menggunakan alat-alat listrik berstandar nasional Indonesia. Kebakaran dapat terjadi kapan saja dan dengan berbagai macam penyebab. Jika Anda tinggal di pemukiman padat penduduk, Anda baiknya menyiapkan proteksi kebakaran untuk kunian seperti alat pemadam api ringan atau APAR. Tujuannya, agar api cepat dipadamkan sebelum mulai membesar. Ini jadi pemirsa ada rumusnya PASS atau PASS biasa disingkatnya. Yang pertama pull the pin, jaraknya satu lengan, pull the pin. Jadi yang harus bawah atau handle yang bawah yang boleh dipegang. Pull the pin. Yang kedua A, aim nozzle. Dibebaskan nozzle-nya. Cara pegangnya juga di bagian depan. Yang ketiga S. Squeeze. Jadi harus dicoba dulu. Ini memang berfungsi. Dan yang terakhir, swift atau disapukan. Harus lihat dulu arah anginnya. Ini bisa dilakukan ketika api masih kecil. Namun ketika apinya sudah besar, Anda bisa hubungi pemadam kebakaran dengan menelpon ke nomor 112. Selain APAR, ada cara lain yang bisa dilakukan untuk mencinakan api. Yaitu menggunakan karung basah. Caranya, seluruh permukaan karung harus dalam kondisi basah. Lipat jari ke arah dalam dan gunakan karung sebagai pelindung wajah dari api. Jangan panik menutup sumber api dengan karung basah. Bila api sulit dipadamkan dan kian membesar, segera hubungi Dinas Pemadam Kebakaran di nomor telepon 113 atau 1131. Saya Helmi, Arief Yunan, Jakarta.